Alhamdulillah Sama-sama kita tundukkan kepala Kita bersatu dalam doa Bapak yang teramat sangat baik Terima kasih untuk kesempatan pagi yang baru ini Terima kasih untuk kebaikanmu dalam hidup kami Kami siapkan hati kami Sambut kebenaran firman Tuhan Urapi hambamu Ridha bibir perkataannya diurapi dari surga Setiap kata kalimat yang keluar Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermonyakan Segala yang jahat kami cabut Kami patahkan kuasanya Pakai hambamu untuk boleh menjadi perpanjangan Taman Tuhan Menjadi perpanjangan isi hatinya Tuhan Bahkan siapapun yang menyaksikan acara segmen kerinduanku ini Mereka diberkati Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap diberkati kembang Tuhan Sama-sama kita katakan Amin Kita akan membahas sebuah tema Dengan satu kalimat sederhana Gampang diucapkan Tapi sukar dilakukan Temanya adalah Ketaatan Ketaatan Gampang ngomongnya ya Aduh mau taat sama Tuhan Ketika kehendak Tuhan Sejalan dengan kehendak kita Kita gampang taat Ketika yang Tuhan rancangkan sesuai dengan kemauan hati kita Kita mau taat Tapi ketika kehendak Allah Rancangan Tuhan Maunya Tuhan Berbanding terbalik dengan maunya kita Jalannya kita Rancangannya kita Masihkah kita mau taat Masihkah kita mau taat Ada sebuah toko di Alkitab Dan perjanjian lama Namanya Simpson Bukan Samson Sudara Kalau Samson itu Aku yang lemah Tanpamu Itu Samson Sudara Jangan baper ya Sudara ya Simpson Seorang toko yang sangat bertalenta Kita mengatakan penuh dengan kekuatan Dia menjadi sebuah kisah-kisah Yang diangkat dalam layar kaca Dalam industri perfilman Baik dalam industri perfilman di dunia barat Di dunia Asia Dan dunia timur dan sebagainya Hollywood banyak mengangkat kisah ini Orang yang kuat Kita semua tahu ceritanya Hanya dengan rahang keledai kering Dia menghabiskan banyak musuh Tapi tahu saudara Mengapa Simpson dikalahkan Mengapa Simpson Tidak dapat mencapai puncak tertinggi Yang Tuhan mau dalam hidupnya Karena Simpson Tidak mau taat Dia lebih mengikuti kedagingannya Lebih mengikuti keinginan wanita Delilah Atau wanita yang bukan mengasihi Tuhan Dari kepercayaan yang lain Dari toko yang lain Atau dari suku yang lain Satu buah toko yang terkenal di akitab Namanya Saul Allah hendak memimpin bangsa Israel Allah hendak membedakan bangsa Israel Tapi Israel ingin sama seperti bangsa lain Mereka meminta raja Jadilah namanya Saul Karena arti dari nama Saul adalah Yang diminta Kita mengatakan Saul orang yang sangat tinggi Orang yang sangat gagah Orang yang memiliki potensi besar Bahkan mungkin menjadi raja terbesar yang pernah ada Tapi taukah saudara mengapa Saul gagal? Karena Saul tidak mau taat Dalam sebuah medan peperangan Saul lebih memilih Untuk mengamankan kambing domba Untuk mengamankan raja Domba yang tambun Domba yang gemuk Hartanya Rajanya Raja agak diselamatkan Padahal perintah Tuhan jelas Habiskan semua Bahkan Saul tidak mau taat Dengan mencari arwah nenek moyang Atau arwah para peramal Untuk bertanya tentang Samuel Saul tidak mau taat ketika menanti Nabi Samuel datang Di membakar toban bakaran Dan akhir-akhirnya Prinsip atau Kerajaan itu yang hendak dikokokan oleh Allah Dihancurkan oleh Allah Dan diberikan kepada orang yang jauh lebih mau taat Namanya Dal Bahwa saudara Untuk setiap ketidaktaatan yang saudara lakukan Ada orang yang mau taat Dan orang yang mau taat itu akan diberikan Sesuatu yang lebih Dari orang yang tidak mau taat Dalam saya mengikuti Tuhan Yang paling sukar jadi pendeta Bukan nyiapin kotbah Walaupun itu memang sukar Yang paling sukar jadi pendeta Bukan ngusir setan Karena itu kekuatan dari Allah Yang paling sukar Jadi hamba Tuhan Menghidupi apa yang dikotbakan Dan mengkotbakan apa yang dihidupi Karena kalau cuma sekedar ngomong doang Semua bisa lakukan Belajar untuk taat bukan proses satu hari Tapi belajar untuk taat Adalah proses seumur hidup Saya akan memberikan beberapa petunjuk Bagaimana kita dapat mudah dengan taat pada Tuhan Yang pertama Yohanes 14-15 mengatakan demikian Jika kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Kita mengatakan Taat karena kasih Kalau kita mengasihi orang tua kita Maka kita akan dengan mudah Mentaatinya Kalau anak saya Genezaret Mengasihi saya Dia gak mau lihat saya menangis Seringkali dalam hidup ini Saya mau taat sama orang tua Saya karena saya gak mau Orang tua saya nangis Mari taat sama Tuhan Taat karena engkau mengasihi dia Lalu kita mengatakan Jika engkau mengasihi aku Maka kamu akan menuruti segala perintah-perintah Dan semua larangan yang Tuhan berikan Untuk saudara dan saya Bukan untuk membuat hidupmu tidak nyaman Tapi justru untuk membuat hidupmu jauh lebih nyaman Karena dia tahu masa depan Lalu kita mengatakan Matius 26-42 Lalu dia pergi untuk kedua kalinya Dan berdoa katanya Ya Bapakku Jika locawan ini tidak mungkin lalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Secara manusia Sebasan manusia Sebasan Allah Yesus Berkeinginan Untuk calon terlalu daripadanya Tapi karena dia mengasihi Bapaknya di surga Karena dia mengasihi Saudara dan saya Yesus memilih untuk taat Taat karena kasih Ketika kita mengasihi Tuhan Maka akan menjadi lebih mudah Untuk mentah hatinya Ketika saya masih pacaran dengan istri saya Istri saya meminta saya Untuk jangan terlalu banyak makan Indomie Apalagi di musim penghujan seperti ini Indomie atau mie Lebih tepatnya Saudara Kalau kita makan noodles Asik Bahasa Inggris ya Saudara Mie Di masa-masa hujan Mie Kita kasih telur Potong-potong bakso Cabai-cabai kecil Itu langit terbuka Malah keturunan Tapi sebelum menikah istri saya Biar sama saya Boleh makan Tapi kurangin Itu hal yang sulit buat saya Bahkan beberapa teman di tempat ini Mereka kalau makan mie Di warkop Saudara Itu mie gorengnya double Saudara Tambah telur Belum lagi minum STMJ dan teman-temannya Saudara Saya mengikuti istri saya Karena saya mengasihi dia Saya mau dia tahu Bahwa saya cinta sama dia Taat Karena kasih Yang kedua Ibrani sebelah saat yang kedelapan Karena iman Abraham tahat Ketika ia dipanggil Untuk berangkat ke negeri Yang akan diterima Menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat Dengan tidak mengetahui Tempat Yang ia tunjuk Abraham berada Di Urkastim Di sana dikatakan Dia orang terkaya Di tempat itu Urkastim adalah Zona Amannya dia Tempat dia tahu Dimana coffee shop terbaik Kalau ada Dia tahu Mana bubble shop terbaik Dia tahu Soalayan terbaik Itu tempat Ternyaman buat dia Tapi Abraham meninggalkan itu Karena mau taat Kepada Bapak di surga Kepada Allah Akita pengatakan Tidak tahu Tempat Yang ia Tuju Dia tidak tahu Mau kemana Tapi Dia mengikuti Tuhan Yang kedua Taat Karena iman Akita penyatakan Abraham menyerahkan Anaknya yang tunggal Ishak Ke bukit muria Untuk mati Dikorbankan Dikorbankan Bagi Allah Mengapa Abraham Melakukan itu Karena Abraham Punya iman Kalaupun Allah Mengambil Ishak Kalaupun Ishak Harus mati Allah dapat Membangkitkan Ishak kembali Kalaupun Ishak mati Allah memberikan Ishak-Ishak yang lain Abraham Tahu betul Bahwa Tuhan Yang dia sembah Tidak pernah salah Dalam kehidupan Mengikuti Tuhan Hari ini Mari Ketika kita memahami Tuhan Mengenal Tuhan Menyadari Maka ketika kita Mau taat Taat lagi Bukan sekedar Taat sebuah taat Kebutaan Bukan taat Yang gak ngerti Apa-apa Pokoknya taat aja Tapi taat Karena memahami Bahwa Tuhan Tahu yang sedang Ia lakukan Saya mau bilang Sama saudara Tahapan tertinggi Dalam penyembahan Adalah ketaatan Bukan bahasa Ada banyak orang Berpikir ketika bahasa Tahapan tertinggi No Percuma saudara Menyembah dalam bahasa Roh Tapi saudara Gak mau taat Percuma saudara Melayani Tuhan Dengan begitu hebat Tapi saudara Tidak mau taat Taat karena kasih Taat karena iman Yang ketiga Yosua Nametin ketiga Dan empat Haruslah kamu Mengenai kota itu Ya ini semua prajurit Harus mengedari Kota itu Sekali saja Demikian harus Keperbuat Enam hari lamanya Dan tujuh orang imam Harus membawa Tujuh sangka kalah Tanduk domba di depan Tabut Tapi pada hari yang ketujuh Kamu harus mengelilingi Tujuh kali kamu harus Mengelilingi kota itu Sedang para imam Meniup Sangka Kalah Dan ayat-ayat selanjutnya Kita pengatakan Bahwa Tuhan meminta mereka Untuk tidak berkata-kata Saudara Berpuasa Minuman Cukup gampang Berpuasa makanan Juga tidak terlalu susah Tapi berpuasa Berpuasa Tidak berkata Selama tujuh hari Bukan hal yang mudah Tapi Joshua Dengan orang Israel Taat Taat yang ketiga Taat Walaupun Tidak Mengerti Bapak pendeta saya gak ngerti Apa yang Tuhan mau Tapi saya mau taat Bapak pendeta saya gak ngerti Mengapa hal ini terjadi Tapi saya mau taat Bapak pendeta saya Gak memahami Kenapa Tuhan ambil anak saya Tapi saya mau taat Bapak pendeta saya gak ngerti Kenapa hal buruk terjadi Sama saya Tapi saya mau taat Ketika kita mau taat Karena kasih Karena iman Tala Tuhan pun tidak mengerti Maka saya percaya Segala yang terbaik dari surga Disediakan Bagi orang-orang yang mengasih Tulis kolom komentar di bawah Hari ini ketatan apa yang Tuhan minta Untuk saudara Ketatan apa yang Tuhan minta Untuk saudara lakukan Dan bagikan kabar baik ini kepada mereka Yang sedang belajar untuk taat Agar bukan hanya kau yang diberkati Tapi orang-orang di sekitar sana Juga diberkati Karena yang punya surga Praise in love with you Mari sama-sama kita datang Ya Abah Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abah Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan Rencanamu Masa amat kita datang Aku mau cinta Yesus Aku mau cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus Selamanya Sambil angkat tanganku Ya Abah Ya Abah Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Abah Bapak Ini aku anakmu Ini aku Ini aku Ini aku Pakailah 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 Sesuai dengan Rencanamu Pakailah Sesuai dengan Rencanamu Belajar taat karena mengasihi Tuhan Belajar taat karena beriman Belajar taat walaupun kita tidak mengerti Karena ada rancangan yang indah Di balik setiap orang yang mau taat Yang punya surga Crazy love with you Sampai jumpa